Bagaimana caranya channel ini mendapatkan 100 subscriber pertama? Pengen tau bro? Simak terus! Halo bro, untuk kamu yang baru datang, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kontennya ya. Nah, gimana caranya mendapatkan 100 subscriber pertama? Nah, saya disini hanya mau sharing aja, karena ada temen saya yang baru bikin channel kemarin. Nah, gimana sih om mendapatkan subscriber awal-awal kayaknya susah bener kan? Nah, jadi gini bro, gue baru awal-awal itu, pas baru bikin channel itu ya. Nah, jadi bikin channel, upload video. Nah, gimana cara dapetin subscribernya? Nah, sebenarnya caranya gampang bro. Yang penting dibuang dulu malunya, itu aja. Nah, begitu kamu upload video, disitu kamu bilang ke temen-temen kamu semua, Bro, gue baru upload video nih, tolong ditonton ya, tolong di subscribe ya, tolong di like ya, intinya itu. Jadi, jangan malu-malu promosi. Nah, temen kamu gak mungkin dong, 1-2 orang, pasti banyak. Makanya gini, begitu kamu upload video, langsung tuh kamu share di Facebook, kamu bilang ke temen-temen kamu, kamu bilang ke saudara-saudara kamu, gitu. Jadi, untuk ngedapetin 100 subscriber pertama itu sebenarnya gampang sih kalau untuk 100 ya. Mungkin nanti ke 1000-nya agak, ya agak lama lah. Tapi biasanya kalau udah dapet 100, itu untuk ke 1000 itu cepet. Karena udah terdeteksi sama YouTube itu, algoritmanya udah mulai ngebaca. Apalagi kalau video kamu sering distel, diputer sama temen-temen kamu, ya otomatis algoritma YouTube otomatis itu biasanya ngebaca. Karena dia ngebaca dari retensi penonton. Nah, retensi penonton itu seberapa lama temen-temen kamu nonton video kamu, gitu. Dan yang kedua, kamu harus konsisten, bro, untuk upload video. Kalau misalkan upload sehari, nanti bulan depan upload lagi, nanti 3 bulan upload lagi, itu sama aja, bro, untuk channel kamu gak akan berkembang. Karena saya yang udah ngalamin, gitu. Lagi rajin, rajin upload. Nanti udah ketemu malesnya, udah, berbulan-bulan gak nge-upload. Makanya channel ini ya segini-gini aja. Gaknya emang faktor kendalanya di situ. Satu, kadang-kadang semangatnya turun. Yang kedua, kadang sibuk kerja. Yang ketiga, ya males. Nah, jadi, jadi untuk temen-temen yang misalkan baru bikin video, satu, dua, ya, sepuluh, dua puluh, sabar aja, bro. Ibaratnya mah, masih awal lah, YouTube juga otomatis ngebacanya itu agak lama, nunggu waktu. Tapi, kalau misalkan retensi video kamu bagus, ditontonnya durasinya panjang, yakin sih cepat berkembangnya. Nah, mungkin itu aja intinya mah, promosi, promosi, dan promosi. Nah, temen-temen kamu, saudara kamu, semuanya disuruh subscribe. Kalau misalkan ini, paksain aja. Ambil handphonenya kamu subscribe-in sendiri, gitu. Ya, cuman, masa iya sih, coba subscribe doang, gak mau. Oke, bro, mungkin cukup segitu aja. Nanti kalau misalkan masih bingung atau gimana, kamu bisa komen di bawah. Nah, kalau misalkan video ini berguna, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Lanjut terus. Sub indo by broth3rmax